Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Ini kita mau ganti oli motor Vario 150 ya Nah oke kita langsung aja gak usah lama-lama lagi Yang pertama itu kita harus membuka baut oli nih yang di bawah ya Tuh tempatnya itu disitu jadi pake kunci 12 ya Kunci 12 nah disarankan pake kunci shock seperti ini ya Kunci shock 12 jadi untuk menghindari bautnya selek ya Dan juga untuk menghindari bautnya selek itu disarankan kalau mau ganti oli harus kondisi mesin dingin ya Jadi biar pas ngebuka bautnya itu gampang ya gak doll gitu Keseringan selek itu itu karena panas kondisi masih panas Lalu dipaksa ya Dipaksa membuka baut dan kemudian disitulah sering selek ya Nah ini sudah tuntas ya Jadi ini kita gak pake kompresor ya Jadi sama aja Gak pake kompresor atau pake itu sama aja ya Nah kemudian dikencengin nih jangan kenceng-kenceng juga ya Nah kemudian kita buka baut atas nih baut oli ini tutup oli bagian atas Nah untuk oli kita pake federal racing ya Jadi kita memilih federal racing ini karena full sintetiknya ya Jadi mau merk apapun kalau jenis olinya itu full sintetik itu enak ya di mesinnya Jadi buat temen-temen kalau mau ganti oli untuk motor kesayangan ya Contohnya motor vario ini 150 ini Jadi cari oli yang jenisnya full sintetik ya Jadi banyak merk-merk lain yang jenisnya full sintetik ya Bukan federal racing doang ya Jadi silahkan temen-temen pake yang full sintetik untuk motor kesayangan Nah ini kebetulan jenis federal racing ini 1 liter ya Jadi ini kita masukin semuanya Walaupun ukuran motor ini 800 mili Tapi ini kita masukin 1 liter Jadi gak ngaruh ya Jadi tidak berpengaruh sama sekali Nah kata orang misalkan ngeblek-blek atau bagaimana Bagaimana jadi enggak ya Nyatanya enggak ya sama aja Malah lebih enak lebih aman Nah oke kita lanjut ke ganti oli gardan nih Jadi baut oli gardan vario 150 itu ada di bawah sini ya Nah disini tuh Sama bautnya itu ukuran 12 ya Jadi pake kunci 12 untuk membukanya Nah disarankan lagi pake kunci shock ya Biar bautnya gak selek juga Nah seperti itu ya nih Nah oli gardan itu jernih ya Tidak akan hitam ya Bukan kayak oli mesin Jadi dia akan tetap jernih ya Karena tidak ada proses pembakaran di dalamnya Jadi dia hanya melumasi area-area gardan atau gear ya Bearing dan rasio Jadi tidak kena pembakaran ya Jadi kenapa oli gardan itu jernih Ya karena itu dia tidak melumasi mesin yang terkena pembakarannya Jadi hanya ke gear rasio dan bearing-bearing saja Nah untuk penggantian gardan itu 2 bulan sekali ya Pasnya ya Nah jangan lupa sampai tuntas pokoknya Jangan cara digoyang-goyangin Atau bagaimana lah yang penting sampai tuntas ya Kalau udah tuntas ditutup kembali bagian bawahnya nih Baut bagian bawah Nah nutupnya juga jangan terlalu kenceng ya Sedang aja Nah ini kita buka pucuknya nih Pucuknya ya dipotong ya Pakai pisau atau pakai tang lah yang penting kebuka ya Pucuknya saja Nah kemudian tinggal dimasukin Nah kesini ya Tuh bautnya Nah dimasukin Terus motornya dimiringin nih Dimiringin agak kesana ya Terus dipencet-pencet atau diteken-tekan nih gardannya Sampai habis ya Jadi untuk ukuran gardan Vario 150 ini Sama ya kayak motor bit Yaitu 120 mili ya Nah kalau sudah masuk semuanya Tinggal kita baut lagi nih Jadi ini kita ganti oli sepaket Untuk Vario 150 ya Tanpa kompresor Oke selesai Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati